Pemerintah Kabupaten Jember bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2024. Pada tahap pertama, bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat ini disalurkan kepada 220 ribu penerima manfaat di Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Balung, Jember selasa 30 Januari. Bupati Jember Hendi Siswanto menyerahkan langsung secara simbolis bantuan tersebut kepada 500 warga di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates di mana tiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras. Dua kecamatan insya Allah hari ini yang kita lakukan secara bertahap nanti yang kita lakukan terus tadi bakal blog sampaikan penyaluran ini mulai bulan Januari sampai bulan Juni ya sampai bulan Juni ada tahap satu ada tahap dua nantinya di sekarang tahap satu sedang bergerak mudah-mudahan kami mohon tegungannya semua bisa berjalan dengan lancar. Ya Alhamdulillah ada bantuan sudah. Membantu nggak Pak 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 Pak? Membantu deh, membantu deh. Ini beraksa cukup untuk berapa minggu? Kalau saya 20 hari cukup deh. Misalnya saya cuma dua deh. Oh untuk dua orang Pak 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 Pak? Iya. Sementara pihak Perumbulok Jember menyiapkan sebanyak 2.206,6 ton beras untuk bantuan pangan tahun 2024 ini yang akan disalurkan kepada 220.696 penerima manfaat. Untuk tahap alokasinya Januari hingga Maret sementara tahap kedua dimulai April hingga Juni 2024. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.